Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan, silahkan duduk Bapak-Ibu yang terkasih, sialom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan saya boleh melayani tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, saudara kita bersyukur ya, kita masih ada dua tahun kita lewati masa pandemi, kalau kita masih hidup itu karena anugerah. Karena begitu banyak orang yang sudah lewat, ya, dipanggil Tuhan. Saya percaya kalau kita masih hidup itu artinya rencana Tuhan belum selesai. Bilang kanan-kiri, rencana Tuhan belum selesai loh. Iya, mari kita buka bersama langsung saja, saya ingin kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 mulai. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Iya, firman Tuhan berkata begini, saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jadi ceritanya Yesus menyeberang. Waktu itu orang berbondong-bondong mengikut dia. Ya wajar orang berbondong-bondong ikut Yesus, kenapa? Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, memiliki karisma dan kuasa, dan ada daya tarik. Karena itu orang-orang yang diurapi Tuhan itu memang ada daya tarik tersendiri. Tetapi enggak usah mencari-cari daya tarik. Nanti berbahaya kalau banyak yang menarik. Tapi tidak dipungkiri, saudara. Orang itu berbondong-bondong, lalu mereka mendapati Yesus, dikatakan di sana. Tadi ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkatanya kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan engkau datang? Mereka mencari-cari Yesus. Ayat yang ke-26 berkata, Iya ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lalu ayat yang ke-27 berkata di sana, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh ala Bapak dengan materainya. Katakan? Amin. Saudara, pada zaman Yesus ada di dalam dunia, orang banyak mengikuti dia. Lalu satu saat mereka mendapati dia di seberang lautan, dan mereka bertanya, Tuhan kapan engkau datang? Kami ini mengikut-ngikut engkau dari tadi, tapi kami gak tahu ternyata Yesus sudah ada di sini. Yesus berkata kepada mereka, Aku tahu, kamu mengikut aku, bukan karena kamu melihat tanda, mujisat, yang sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi kamu mengikut aku, ayat tadi berkata. Karena apa? Karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, orang Kristen itu banyak. Tetapi motivasi dan niat mereka untuk mengikut Tuhan, itu yang berbeda-beda. Yesus berkata kepada orang banyak itu, kamu ikut aku karena kamu sudah makan roti, lalu kamu kenyang. Jadi kamu ikut lagi sekarang, berharap dapat apa lagi? Roti lalu kenyang lagi. Saudara, niat dan motivasi kita mengikut Tuhan itu penting. Dan Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Kalau saudara datang ke gereja cuma untuk mencari berkat, kenapa engkau ke gereja supaya usahaku diberkati, tokoku diberkati, anakku diberkati, ya maka itu gak ada bedanya sama orang ke Gunung Kawi. Kenapa orang ke Gunung Kawi? Supaya tokonya diberkati, rumah tangganya diberkati, rumah tangganya diberkati, semuanya diberkati. Yesus berkata kepada mereka, ya bekerjalah untuk buah yang tidak akan binasa, tetapi untuk buah yang sampai kepada kekekalan. Kalau kita mengikut Tuhan hanya demi uang, hanya demi harta, hanya demi sesuatu yang kita cari yang sementara di dunia ini, itu artinya kita mencari Tuhan, kita bekerja hanya untuk sesuatu yang binasa. Tuhan sanggup gak kasih kita uang? Sanggup. Saudara gak ikut Tuhan juga, saudara bisa kok dapat uang. Saudara ikut setan bisa gak setan beri kekayaan? Bisa. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya? Ada yang sudah pengalaman? Kayaknya bisanya mantep ya. Berarti pengalaman ini. Orang menyembah ke Nyiroro Kidul juga yang ditawarkan apa? Keberhasilan, kekayaan, kesuksesan. Tetapi kenapa kita mengikut Yesus, saudara? Satu-satu alasannya kita mengikut Yesus adalah supaya sampai pada kekekalan. Tuhan, kalau kita mencari hanya sesuatu yang sampai di dunia ini saja, itu binasa. Terlalu amat sayang disayangkan kalau orang Kristen ke gereja mengikut Tuhan hanya demi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena ada sebuah janji akan hidup yang kekal. Dan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada harta kekayaan di dunia ini. Kenapa kita mengikut Yesus? Karena ada jaminan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk buah yang akan binasa. Saya mau difoto dulu ya. Biar bagus gitu loh. Karena fotonya gak bagus terus, buka mulut. Oke? Tolong tandai di IG saya. Karena kalau kita hanya bekerja supaya mengikut Tuhan, mengikut Dia, mengiring Yesus, cuma supaya hal-hal yang di dunia ini saja terlalu rendah. Kenapa sampai hari ini saya ikut Tuhan, saudara? Karena saya sudah diselamatkan. Saya kehilangan segalanya karena ikut Yesus. Tapi saya bersyukur ketika pertama kali saya terima Yesus. Saya baca Alkitab. Karena saya gak boleh ke gereja kan. Dilarang sama papi saya. Jangan sampai ketahuan, saudara. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai dekat-dekat sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi kalau kamu terlanjur menikah sama orang Kristen, kata papi saya. Lebih baik saya masuk penjara, saya bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya gak berani dekat-dekat sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu jauh Kristen. Ada amin? Kalau yang bertobat gak bertobat sama aja, mirip setan. Jangan bangga dulu. Bener gak, saudara? Lalu akhirnya saya, ketika saya di jama Tuhan, hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Lalu akhirnya saya mengikut Tuhan. Waktu saya ketahuan jadi Kristen, saya diusir dari rumah, saya mau dibunuh, saya tinggalkan keluarga. Kenapa saya rela melakukan semua itu? Cuma demi satu hal, aku telah diselamatkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan itu buat saya. Itu yang saya pegang, saudara. Saya yakini dan saya imani. Tanpa Yesus, kita ini binasa. Karena hidup yang sesungguhnya itu kan bukan di dunia ini saja. Kita saat ini, di dunia ini hanya perantau. Kata Alkitab. Ada satu tanah kekekalan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya, yang itu ada di sana. Setelah kita mati nanti, itulah baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Kekal di sorga bersama Bapak jika hidup kita benar, tapi kekal dalam neraka kalau hidup kita tidak benar. Kita harus tetap percaya loh, bahwa neraka itu ada, sorga itu ada. Amin. Jangan tidak percaya, ada, saudara. Supaya kita hidup ini berhati-hati. Saya pengen kita baca bersama, mari kita buka. Di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 23. Roma pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 23. Ayat 19 dulu dikatakan di sana. Firman Tuhan berkata begini, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu waktu kita belum hidup dalam kebenaran, kita belum mengenal Yesus, kita tidak tahu firman Tuhan. Kita menyerahkan tubuh kita dan anggota-anggota tubuh kita dipakai untuk menjadi hamba kecemaran. Sehingga orang bebas melakukan kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Saya berdoa di sini tidak ada lagi yang berselingkuh. Tidak usah angkat tangan. Nanti kita baptis rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Saudara, ketika orang belum mengenal kebenaran, orang belum mengenal Yesus, dia melakukan dengan segala macam keserakahan, kecemaran. Itu merupakan hal yang biasa, bahkan apa yang dulu itu kita anggap keuntungan, melakukan dosa-dosa itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, sekarang ketika kamu mengenal Kristus, harusnya kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kamu kepada pengudusan. Sehingga kita hidup di dunia ini, kita bekerja. Bukan berarti ketika seseorang menerima Yesus, dia tidak bekerja lagi. Tuhan bilang saya harus kudus, jadi saya berhenti kerja dulu. Apalagi saya mau sekolah Alkitab jadi pendeta. Jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu bukan berarti masuk sekolah Alkitab. Di rumah tanggamu, dalam keluargamu, hidup suami, istri, hidup dengan orang tua, dengan anak. Bagaimana kita mencerminkan hidup di dalam kebenaran, itu yang terpenting. Kalau engkau bekerja menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Yang memegang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Di dalam usahamu, bisnismu, ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Tapi sayang banyak orang itu ngaku-ngaku Kristen, bikin malu nama Tuhan. Saya dulu dengan suami di Solo, kita buka penerbit dan percetakan buku. Buku rohani tentunya. Saya bikin renungan-renungan, lalu kita cetak, itu beredar di seluruh toko buku di Indonesia. Kebanyakan distributor saya di daerah itu pendeta-pendeta. Kita sudah bikin aturan, kita store yang pertama nanti tiga bulan. Kita jalan terus setiap bulan store, pada waktu yang ketiga dia store uang yang pertama, supaya ada perputaran. Lumayan kan lama saudara, ada jangka waktu satu dua bulan itu. Ya awal-awal lancar. Kirim retur, lancar. Lama-lama lima bulan enggak store. Tapi buku minta terus. Bu, kirim buku ya. Saya bilang, Pak yang lalu itu Bapak belum bayar, returnya juga kami belum terima. Oh iya Bu, maaf saya ini sibuk. Penginjilan saya misi, saya ke daerah. Tiap kali saya mau tagi, saya telpon lagunya, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang engkau hadapi. Ya kalau saya tanya, Pak gimana bayarannya? Allah aja mengerti, masa ibu enggak ngerti? Tuh orang Kristen itu. Sayang saudara, kita ini ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Harusnya orang Kristen itu lebih bernilai. Sehingga orang dunia bisa melihat bagaimana hidup kita bercahaya. Kenapa? Karena kita bekerja di dunia ini bukan lagi hanya untuk benih yang akan binasa, tapi untuk benih yang sampai pada kekekalan. Amen saudara. Di tempat kerjaan kau menjadi orang luar biasa. Ya saya punya satu distributor saudara waktu itu. Di Bali. Dia numpuk berapa bulan enggak bayar. Tapi buku minta terus. Satu kali ada orang, orang distributor saya lepas. Dia bilang, ibu anak Tuhan juga. Saya mau ke Bali ya bu. Siapa tahu saya datang ke toko, dia bisa bayar. Saya coba tagihkan. Saya bilang coba aja. Kalau saya sih sudah. Sudahlah saya relakan saja daripada kehilangan damai sejahtera. Lalu orang saya datang ke toko. Enggak lama dia telpon saya. Bu, ibu suruh tentara juga ke sini. Kalau saya bilang belum bisa bayar, saya enggak bayar. Padahal bukunya habis. Uangnya dipakai. Kayak begini bagaimana bisa engkau memperoleh kekekalan. Ya utang ditagi dia bilang, Yesus yang bayar. Utang dosa Yesus bayar. Utang duit bayar sendiri. Ya. Ada lagi orang utang dipinjemin saudara waktu ditanya, ya belum bayar. Kamu kan udah kaya. Masa uang segitu aja ditagi. Ini loh ya, bertobat saudara. Bagaimana kita bisa bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan. Kalau cara hidup kita ini tidak ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Dulu teman saya pernah bilang, Bu kalau cari pegawai, nanti cari, ini kan pendeta ya, nanti kasih orang gereja saya aja ya Bu. Dia WL di gereja Bu, luar biasa. Oh iya, sekalian untuk memberkati lah. Akhirnya saya pakai dia saudara. Kalau WL di gereja, bahasa roh, sampai langit ketujuh. Itu malaikat aja keriting. Dengar bahasa rohnya. Bukan soal berapa hebat engkau di gereja, bukan, bukan, bukan. Karakter Kristus ada enggak di dalam hidupmu. Akhirnya saya pakai dia saudara. Kita store buku, store buku, store buku. Lalu toko buku itu telpon saya satu kali. Bu, besok bisa diantar buku lagi. Saya bilang, loh, saya sudah masuk tiga bulan ke sana, belum ada laporan loh. Kita juga belum terima uang, belum terima retur. Loh, saya sudah bayar Bu. Itu kan pegawai ibu itu, dia datang setiap bulan itu ke sini. Tapi dia datangnya memang enggak jam kerja. Dia bawa nota Bu, saya sudah bayar semua ke dia. Ini WL di gereja yang bahasa rohnya kenceng. Jadi enggak jaminan memang orang bahasa roh. Yang paling penting itu buah roh. Sebaliknya saya punya satu karyawan muslim. Uang lima puluh rupiah dibalikin saudara. Lalu saya sama suami itu ngobrol-ngobrol, kenapa ya? Kita menemukan seperti ini. Ya iya, karena orang muslim itu percaya mereka diselamatkan karena perbuatan baik. orang kristian enggak? Kasih karunia. Biar dia utang, enggak bayar, dia bilang aku selamat karena kasih karunia. Biar dia bersinah, dia berdosa, dia melakukan hal-hal bejat, dia bilang aku sudah selamat. Aku diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Jangan sembarangan dengan Tuhan. Memang pertama kali kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Ketika saya diselamatkan Tuhan, saya berdosa. Saya orang yang paling kotor di dunia mungkin. Tapi Tuhan angkat hidup saya, dia enggak lihat waktu itu bagaimana hidup saya. Oke, awal pertama kali saya bertobat. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau engkau cuma punya level iman percaya, firman Tuhan berkata, maaf, setan juga percaya kepada nama Allah dan mereka gemetar. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, maka kita sama setan satu. Kalau saudara cuma punya iman percaya, yang setiap hari minggu ke gereja, ini kok sinar kemuliaannya makin terang ya. Kalau saudara cuma punya iman percaya, berarti saudara kita ini cuma satu level sama setan. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu alas saja itu baik, tapi setan juga percaya hakkan hal itu. Lalu sekarang yang membedakan kita sama setan apa? Sama-sama percaya? Tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Setan tidak memiliki karakter Kristus. Kita melakukan firman dan kita memiliki karakter Kristus. itu bedanya. Percayanya sama, tapi kita hidupnya diubahkan. Setan tidak mungkin berubah. Penipu dia tetap penipu, dia bapak penipu. Segala yang jahat ada padanya, karena memang dia bapak penjahat. Tapi kita dikatakan, dulu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kecemaran, percabulan, kenajisan, penipuan, kedengkian, segala hal-hal yang jahat. Tapi waktu kita tahu kita telah ditebus, harganya lunas dibayar. Harusnya kita juga menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi milik Kristus. Yang akan membawa kita kepada pengudusan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Tidak usah sibuk cari uang, cari harta, cari kekayaan. Jangan hanya mencari Yesus. Yesus bilang, kamu datang sama aku cuma karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Karena itu kamu balik lagi, berharap makan lagi, lalu kenyang lagi. Tapi bekerjalah untuk sesuatu, buah yang sampai pada kekekalan, bukan kebinasaan. Lalu ayat yang berikutnya tadi berkata, masih di Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ayat 20 sekarang. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Rasul Paulus berkata begini, dulu aku membunuh, aku mencuri, aku bersina, aku bersumpah palsu. Tapi aku melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan, di luar iman. Waktu engkau masih hidup di dalam dosa, engkau bebas dari kebenaran, karena memang engkau tidak tahu kebenaran. Tapi ketika engkau menerima Yesus, sang kebenaran itu, engkau tahu kebenaran. Dan ketika engkau tahu kebenaran, jangan pura-pura tidak tahu. Makanya saya bilang, mengampuni orang yang belum bertobat terima Yesus itu lebih gampang, saudara. Karena ada ayatnya, Tuhan ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi doain orang Kristen, yang sudah mengerti kebenaran, apalagi yang sudah pelayanan, itu agak repot. Karena kita harus mengganti sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saudara, jangan pura-pura tidak tahu. Engkau ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan hidup kita. Biar hidup kita menjadi berkat. Di mana? Di dalam rumah tangga, keluarga engkau sebagai suami. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Supaya istri dan anak-anakmu berbahagia. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami. Ya, menjadi ibu yang baik di tengah rumah tangga. Mari kita berdoa dari hidup kita sendiri dulu, menjadi berkat. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa persinahan, perselingkuhan itu menempati urutan tertinggi sekarang. Enggak di kalangan orang yang tidak bertobat, yang tidak mengenali Yesus, di kalangan orang gereja pun. Ya, ini terjadi saudara. Kenapa? Engkau sudah tahu itu dosa, jangan main-main dengan dosa. Ya, kalau ketemu mantan, enggak usah tuker-tukeran nomor HP. Amin, Bapak-Bapak. Saya pernah ketemu oma-oma di satu persekutuan. Bu Debi, saya ini umur 60, 60 lebih. Saya mau konseling sama ibu. Yaudah, yuk sekarang saja mumpung saya ada waktu. Enggak, saya minta nomor telpon ibu saja. Kenapa? Ini kan kita mumpung ketemu, saya ada waktu. Enggak, saya enggak sampai hati. Ada orang konseling enggak sampai hati. Jadi saya bilang, ya sudah ini nomor HP saya. Di jalan dia telpon. Bu, saya oma yang tadi. Iya, mau konseling apa oma? Saya itu jatuh, Bu. Saya bilang, makanya kalau jalan hati-hati. Apalagi ke kamar mandi, banyak tempat yang licin. Kan pikir saya oma-oma pasti jatuhnya kepleset. Enggak ada pikiran yang macam-macam saya. Orang udah oma. Bukan itu, Bu, jatuhnya. Lah, apa jatuhnya oma? Saya selingkuh. Astaga. Jadi hati-hati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ternyata itu bukan hanya menimpa anak-anak muda saja. Jadi ini kenakalan bukan pada anak remaja, tapi kenakalan pada lansia. Jadi saya tanya, bagaimana ceritanya oma bisa selingkuh? Jadi begini, Bu, ceritanya saya itu kerjaannya jaga cucu di rumah anak. Terus, satu kali cucu saya tanya, oma, oma bisa Facebookan enggak? Terus saya bilang, enggak bisa, oma ini gaptek. Itu hp-nya oma canggih loh. Sini, saya downloadkan aplikasinya, nanti saya ajarin oma. Jadi ini penyesatan pada oma-oma. Ini cucu yang membawa penyesatan. Karena itu Bang Napi berpesan, waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan bisa terjadi, bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesem. Lalu dibikinin lah oma Facebook. Terus cucunya bilang, jadi caranya gini oma, oma cari temen. Oma punya kenalan lama siapa? Temen SMP atau SMA gitu. Nah orang normal, ditanyain kenalan lama, yang diingat siapa? Normal juga nih oma-oma disini ya. Ingat mantan semua lah. Dia bilang, iya ada nih, oma punya temen waktu SMA. Ternyata dia sebut nama mantannya. Dicari sama cucunya, cucunya bilang, oh iya ada oma. Ini mukanya oma masih ingat, iya iya itu itu. Oma tidak lupa mukanya saudara. Akhirnya cucunya bilang, oma tahu caranya chattingan? Oma telpon juga bisa dari sini. Akhirnya oma mulai masuk, wih CLBK saudara. Akhirnya cinta lama belum kelar. Bapak semangat sekali ketawanya pak. Biasa aja pak. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Tolong dicek HP-nya bu. Akhirnya cucunya ajarin. Gini loh oma caranya, mulailah mereka berhubungan. Katanya omanya, makanya saya bu, pulang malam-malam ke rumah karena memang saya chattingan. Saya bilang sudah oma kan baru di Facebook. Oma hapus saja. Oma kalau tidak kuat iman, tidak usah Facebookan. Tapi bu, bukan cuma di Facebook, kami sudah sering ketemu dan melakukan. Ada oma-oma yang keselak ketawa. Oma jangan keselak oma. hati-hati sesek nanti. Terus saya tanya, emang oma itu tinggal di mana mantan oma? Di Kalimantan. Oma di Jakarta. Terus kalau ketemu, ya dia datang terbang. Datang ke Jakarta. Terus ini loh bu, karena kan kita janjiannya itu di hotel bu. Jadi, iya di hotel itu hanya ada bantal dan kasur oma. iya jadi kita ketemu, terjadilah hal-hal yang diinginkan kan. Tidak usah bilang tidak diinginkan. Diinginkan. Ini ibadah berikutnya jam berapa ya? Saya sudah habis waktu? Belum, belum, belum. Itu ya sudah nunggu di luar sana. Saya terintimidasi dengan jemaat yang menunggu di luar. Enggak benar, kita serius pak, sudah habis pak? Yang tidak berkepentingan dilarang bicara. Saya ini bertanya kepada pengerja, saya sampai jam berapa ini? Kan ibadahnya jam lima kan? Masa kita jam lima selesai? Terus mereka keluarnya bagaimana? Sepuluh menit lagi ya. Itu saya sudah dilihat, di luar sana sudah orang pada nunggu saudara. Jadi saya bilang, makanya Oma, kalau tidak kuat iman, jangan. Bayangkan loh, 60 tahun. Saya bilang, Oma, ikhtifar, Oma, usianya seoma begitu, harusnya sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi di absin loh. Lu iya enggak saudara? Lu harusnya sudah mulai mikir, mikir sepatu apa yang mau dipakai di peti, bajunya apa. Lah kok masih selingkuh loh Oma itu. Terus umur 65, sayang saya tanya, Oma minum vitamin apa? Vitaminnya sehari 15 biji, kolagen. Makanya jangan terlalu banyak vitamin deh Oma-Oma. Itu yang bikin akhirnya aneh-aneh hidup ini. Jadi saya mau bilang ya, dosa itu bekerja, enggak peduli tua muda, enggak peduli miskin kaya. Namanya dosa, tetap dosa. Makanya Alkitab berkata, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, serakan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Kenapa? Sekarang dosa itu cuma di ujung jari loh. Saudara buka HP ya, dikirimin situs. Dikirimin film porno. Saudara, bukan enggak? Enggak usah buru-buru menjawab. Pencitraan lagi. Di dalam hati saja, tanya sendiri sama diri. Sekarang dosa itu cuma di ujung jari. Di depan mata kita semua tawaran itu ada. Tapi apakah kita mau menyerahkan anggota tubuh kita setiap hari berdoa Tuhan pakai mataku, mulutku, telingaku untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk mengucapkan hal-hal, untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan ada kenajisan. Kalau tiap hari saudara lihat film porno, kenapa banyak orang jatuh dalam persinahan? Nah, tiap hari yang dia lihat film porno. Saudara lihat sapi di jalan, saudara bilang, tuh sapi tidak pakai celana. Dari dulu sapi tidak pakai celana. Tapi karena otak sudah kotor, yang begitu pun dilihat jadi sesuatu yang aneh, makanya bertobat. Amin saudara? Amin. Kita ini harus mempersiapkan hidup yang kudus. Ayat yang tadi berikutnya, katakan apa di sana? Roma pasal yang ke-6 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya dikatakan sana, kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu, ialah kematian. Waktu kita sudah bertobat, kita malu dengan kelakuan kita yang dulu. Dulu kok aku begitu ya? Dulu kok bodoh banget saya ya? Kenapa dulu hal-hal yang? Makanya Rasul Pak Aruz bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara? Buah apa yang kita petik? Setelah kita bertobat terima Yesus, buah apa yang kita dapat? Apakah kita berbuah kepada kepengudusan? Apakah hidup kita semakin diperbaiki? Kalau engkau semakin rusak, tetapi engkau ada di dalam gereja setiap hari, maka engkau harus bertanya. Jangan-jangan imannya satu level, sama? Sama-sama? Biasanya ngomong setannya, bu. Enggak usah sambil melirik sama saya. Benar, saudara. Apalagi melayani Tuhan. Kita yang berdiri di atas mimbar, ini mimbar bukan panggung. Kita harus menjaga hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Buah apa yang kau petik daripadanya? Ayat yang berikutnya berkata di sana. Kita lihat ya, ayat yang berikutnya multimedia, nanti saya kasih kopi, habis ini dia. Terima kasih. Ya, tadi sudah ayat yang ke-23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat upah dosa ialah maut. Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat Yesus bilang tadi apa? Bekerjalah. Bukan buah yang akan binasa. Bukan untuk buah yang akan binasa. Tapi untuk buah yang sampai pada kekekalan. Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan sia-siakan waktu-waktu hidup kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Apalagi dosa, sodara. Suami istri kita harus bangun rumah tangga kita kuat. Jangan buka celak. Bapak-bapak dilarang HP dikasih password. Ada di sini enggak yang suaminya HP dikasih password, istrinya enggak tahu? Langsung bawa ke belakang sana. Kita buka kolam baptisan ini. Benar-benar rendam 15 menit. Kalau ada suami yang HPnya dikasih password, istrinya enggak tahu, itu sudah saya yakin 90 persen selingkuh. Wih, ibu-ibu betul. Berarti suaminya ibu kayaknya ini. Iya, ngapain coba? Kalau enggak ada apa-apa, ngapain dipasang password, terus istrinya enggak tahu. Sebab kebenaran hanya berbuahkan kebenaran. Dan kebaikan. Tetapi upah dosa itu maut. Dan setan itu suka sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada suami-suami yang suka sembunyi-sembunyi, itu temennya. HP dikasih password, ke kamar mandi bawa HP, ini ciri-ciri nomor dua. Jadi ibu-ibu yang suamimu kayak begini nih ya, perlu perhatikan. Ke kamar mandi bawa HP. Kemana bawa HP? Tidur HP di bawah bantal. Ampuni mereka, Tuhan. Karena mereka pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bertobat loh, bertobat. Jangan sampai kita ini menjadi senjata-senjata kelaliman, senjata dosa. Terbuka suami istri. Karena keterbukaan itu awal dari ketahuan. Setelah ketahuan baru dipulihkan. Bagaimana bisa dipulihkan kalau tidak ketahuan dulu? Kita mau hidup di dalam keterbukaan. Jangan beri kesempatan bagi iblis. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita bekerja, Tuhan bilang, bekerjalah untuk buah yang sampai pada kekekalan. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, maka kita bisa berkata, aku mati kapanpun, aku siap, Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berapa banyak yang sudah siap mati? Amin, amin, amin ditanya turun semua. Saya tanya yang sudah siap, bukan yang sudah mau. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau nanti malam engkau dijemput, pulang engkau. Jadi daripada tidak siap lebih baik? Mati itu kan gak ada yang tahu. Jangan berpikir mati itu hanya karena corona ya. Saya itu melihat, saudara. Karena pandemi ini banyak orang berpikir corona satu-satunya penyebab kematian. Makanya mereka ketakutan, gak berani keluar rumah. Ada orang gak berani keluar rumah, mati. Kenapa? Kepleset di kamar mandi. Tragis kan? Udah gak keluar rumah, mati. Saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati, tidak akan. Tapi kalau sudah waktunya, mau saudara sembunyi dimanapun, tetap akan. Orang duduk di sofa aja mati. Teman saya, suaminya duduk di sofa mati. Satu lagi, luar biasa. Suaminya meninggal, kenapa? Pelafon bocor. Dia bilang, Pak panggil tukang, gak usah aku aja yang perbaiki. Gampang kok. Dia naik, lagi naik. Ada lebah terbang. Lebah yang hitam besar. Hinggap di dada kirinya. Lalu dia ditikam di dada kiri itu sama lebah itu. Tiba-tiba dia rasa pusing, mual, jatuh, pingsan. Di bawah rumah sakit. Meninggal. Dokter bilang, Bu, ini sebenarnya lebah biasa, Bu. Kalau dia tikamnya di bibir, cuma bengkak. Tapi dia tikamnya pas dipembulu darah di jantung. Jadi racunnya masuk ke jantung. Jantungnya berhenti. Ibunya ngomong, kalau saya tahu saya suruh tukang. Supaya tukang yang? Tapi gak bisa. Kalau disuruh tukang, maka ceritanya berubah. Suami saya lagi tidur. Ada lebah masuk kamar. Tetap. Jadi bukan soal tukang atau bukan. Memang lebah ini mencari suami. Makanya suami-suami juga jangan sombong kau. Udah tua selingkuh, kanan-kiri tebar pesona. Hei, kalau lebah datang. Lu mau apa? Saya itu geregetan kalau lihat bapak-bapak setelah kaya, waktu miskin istri yang temani, waktu kaya terus sama pelakor. Pelakor itu cuma suka duitmu. Emang dia mau urus kau kalau sudah diabetes, serangan jantung, sakit-sakitan. Perlu diingetin memang bapak-bapak ini. Jangan sombong merasa engkau punya segala-galanya, terus istri disiasiakan. Makanya istri-istri kalau ada yang begitu, doa saja Tuhan kirim lebah. Bertoba. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini tidak ada yang begitu. Di mana pak? Tidak usah, tidak usah angkat tangan, tidak usah main tunjuk kanan-kiri, di dalam hati saja. Karena Tuhan yang tahu hidupmu. Istrimu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan lebah juga tahu. Sam kan itu baik-baik. Jadi tidak usah tunggu kena corona mati, tidak. Daripada engkau tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri? Tinggalkan dosa. Kejar kekudusan. Buang semua yang tidak berkenan. Cari Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, ya mari kita bekerja untuk buah yang sampai pada kekekalan, bukan yang hanya sampai kepada kebinasaan. Karena Tuhan menjanjikan kita semua memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sampai akhir ku menutup mata Tuhan. Aku mau setia kepadamu.